Niat terselubung Persi tak hadapi Persib gagal total Persib berniat datangkan Hulk demi perkuat lini pertahanan DDS nyatakan perang di laga sisa Persib Bandung Bojan Hodak antusias anak asuhnya jadi andalan timnas Persib Bandung akan melawan Persita Tangerang pada laga ke-31 Liga 1 2023-2024 Pangeran biru siap datang ke Indomilk Arena pada 15 April Membawa kekuatan penuh Pertandingan ini awalnya dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada 2 April 2024 Namun ditunda secara mendadak oleh PT LIB selaku operator karena adanya Piala Asia U23 Pelatih Bojan Hodak pun mengatakan kondisi sejumlah pemain yang sempat cedera mulai pulih Jiro Alves, Nick Wipers, Mark Lowe hingga Rian Kurnia pun sudah membaik David Asilva yang sebelumnya sempat ausen dalam beberapa sesi latihan dan pertandingan pun sudah bergabung lagi dengan squad Maung Bandung Dia berpeluang besar ikut tampil melawan Persita Dengan demikian Persib Bandung diperkirakan akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawat ke markas Persita nanti Beberapa pemain yang terkendala masalah kebugaran pun sudah fit dan siap untuk bertanding Wingback Persib Bandung, Hen Hen Herdiana sedang menanti momen spesialnya saat Maung Bandung berjumpa Persita Tangerang Yakni di pekan ke-31 Pasannya pada laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung versus Persita Tangerang Hen Hen Herdiana akan melakoni pertandingan ke-100 di level Liga sejak memperkuat Persib Bandung Yakni tahun 2017 Dikatakan Hen Hen Herdiana banyak pelajaran yang bisa ia serap Hingga bisa menjadi langganan starter Persib Bandung racikan Bojan Hodak seperti sekarang ini Diketahui Hen Hen Herdiana pertama kali bergabung dengan Persib Bandung Senior pada Liga 1 2017 Saat itu Hen Hen Herdiana adalah salah satu pemain yang dipromosikan dari Diklat Persib Bersama dengan Febri Hariadi, Kian Zola, dan Ahmad Basit Rekor ini sebelumnya sudah lebih dulu dicetak oleh Ndik Wipers Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyambut kembalinya Davida Silva ke dalam timnya LC-nya DDS sangat berdampak pada ketajaman lini serang Persib Bandung Tanpa sang top scorer pada pertandingan terakhir Maung Bandung tak bisa menjebol gawang bayang karena presisi Indonesia LC di Stadion Sijalak Harupat Yakni pada pekan ke-30 kemarin Davida Silva sendiri mengaku senang mendapatkan kembali berlatih bersama tim Ia pun akan berusaha membantu tim menatap laga lanjutan melawan Persita Tangerang Ia pun tampak haus untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan dan menambah pundi-pundi golnya Persib Bandung sendiri masih menyimpan misi lolos ke babak championship series dan menyusun target juara jika mampu melakukannya Kami punya target, kami punya mimpi Saya pikir impian saya adalah untuk selalu hidup bersama Boboto Saya merasakan bagaimana mereka dari awal Ujar DDS Diketahui Kakang Rudianto dipanggil tim Nals Indonesia U23 Lantaran pelatih Sintayong membutuhkan pemain untuk mengisi posisi Justin Hapner dan Alfeand Radewanga Menanggapi pemanggilan tersebut sebagai pelatih PRC Bojan Hodak mengungkapkan Kesempatan tersebut sangat bagus untuk performa masa depan Kakang Pasalnya, menurut Hodak, bermain di level internasional sangat bagus untuk pemain kelahiran Cianjur tersebut Terlebih dirinya masih terbilang muda di dunia sepak bola Sebelum Kakang, Beckham sempat dipanggil tim Nals Indonesia U23 Namun sayangnya dirinya mengalami cedera pada tempurung kaki kanannya Sehingga dirinya dicoret untuk tampil di Piala Asia U23 Qatar Yoyo Sukawi menjelaskan Dewangga, Wahyu, dan Fredian diincar tiga klub sekaligus Yakni Malut United, Persija Jakarta, dan Persib Bandung Sosoknya menjabat sebagai anggota DPR RI ini melanjutkan Malut jadi tim yang cukup aktif pada bursa transfer mendatang Dia mengakui bahwa tim yang akan promosi tersebut memiliki dana yang besar untuk mendatangkan pemain Bahkan dia yakin Malut akan jadi pesaing berat dalam bursa transfer nanti Persib Bandung memang sudah lama mengincar back bertubuh besar tersebut Lantaran memperlihatkan permainan yang konsisten Wahyu juga masih kerap dipanggil oleh STY untuk memperkuat tim Nals di ajang internasional Pelatih Persi ke diri Marcelo Rospide menilai penghentian sementara Liga 1 musim ini bukan solusi terbaik Penghentian kompetensi ini merupakan dukungan kepada tim Nals U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U23 2024 Ketua umum PSSI, Eric Teor pun menilai keputusan tersebut merupakan solusi terbaik bagi klub dan tim Nals U23 Indonesia Namun menurutnya, Liga 1 2023-2024 seharusnya tetap dilanjutkan Meski begitu, Marcelo tetap mentaati aturan yang sudah ditetapkan Pelatih asal Brazil itu menambahkan bahwa timnya akan tetap menjalani latihan selama jeda Persib pun beruntung dengan adanya penundaan ini Masalahnya pasukan Bojanhodak bisa melakukan pemulihan kepada pemain yang sedang mengalami cedera Di sisi lain, penolakan oleh Rospide mengindikasikan bahwa Persib tak berniat memanfaatkan celah di saat squad Persib Bandung mengalami badai cedera untuk bisa menjegal Persib Namun niat itu harus dia gagalkan dengan penundaan oleh PT LIB Dukungan diberikan Rian Kurnia untuk tim nasional U23 di Piala Asia U23 2024 Turnamen ini dikelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar Squad Aswan Sintayong tersebut kini sedang berada di Dubai untuk melakukan pemusat latihan Indonesia berada di grup A bersama dengan Qatar, Jordania, dan Australia Tugas berat menanti Garuda muda yang harus saling sikut dengan negara-negara yang secara kualitas dan reputasi lebih bagus Tetapi optimisme tetap diusung penyerang Persib Bandung ini Salah satunya adalah karena bateri pemain dari tim nasional U23 yang menurutnya sudah berpengalaman Karena dari 28 nama yang dipanggil, sebagian besar adalah pemain yang sudah memiliki caps bersama tim Nascedior Terima kasih telah menonton!